Kitab Yehesgiel Pasal 46 Raja dan Hari Raya Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Pintu gerbang sebelah timur pelataran bagian dalam akan ditutup pada enam hari kerja, tetapi akan dibuka pada hari sabat dan pada hari bulan baru. Raja akan masuk ke dalam serambi muka pintu gerbang dan berdiri dekat pintu gerbang belakang. Kemudian imam-imam mengorbankan kurban bakaran raja dan kurban persekutuan. Raja menyembah di pintu gerbang yang terbuka itu dan kemudian keluar. Tetapi pintu gerbang itu tidak akan ditutup hingga sore. Pada hari sabat dan bulan baru, orang biasa juga menyembah Tuhan pada pintu gerbang itu. Raja akan mengorbankan kurban bakaran kepada Tuhan pada sabat. Ia harus menyediakan enam anak domba yang tidak bercacat dan domba jantan yang tidak bercacat. Ia harus memberikan satu eva kurban sajian dengan domba jantan. Jika kurban sajian bersama anak domba, raja dapat memberikan sebanyak yang dikehendakinya. Tetapi ia harus memberikan 3,2 liter minyak zaitun untuk setiap eva gandum. Pada bulan baru, ia harus mempersembahkan anak sapi yang tidak bercacat. Ia juga mengorbankan enam anak domba dan domba jantan yang tidak bercacat. Raja harus memberikan satu eva kurban sajian dengan lembu jantan dan satu eva kurban sajian dengan domba jantan. Jika kurban sajian itu bersama anak domba, ia dapat memberikan sebanyak yang dikehendakinya. Tetapi ia harus memberikan 3,2 liter minyak zaitun untuk setiap eva gandum. Apabila raja masuk, ia harus masuk melalui serambi muka pintu gerbang sebelah timur. Dan dia harus meninggalkannya dengan jalan yang sama. Apabila orang biasa datang bertemu dengan Tuhan pada hari-hari raya khusus, orang yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk menyembah akan keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan akan keluar melalui pintu gerbang utara. Orang tidak boleh kembali melalui jalan masuk yang sama. Setiap orang harus pergi langsung keluar. Raja harus ada di tengah-tengah umat. Apabila orang masuk ke dalam, raja akan masuk bersama mereka. Dan apabila mereka keluar, raja juga keluar. Pada hari-hari raya dan pertemuan khusus lainnya, satu eva kurban sajian harus dipersembahkan dengan setiap sapi jantan muda. Dan satu eva kurban sajian harus dipersembahkan dengan setiap domba jantan. Jika kurban sajian bersama anak domba, raja dapat memberikan sebanyak yang dikehendakinya. Tetapi, ia harus memberikan 3,2 liter minyak zaitun untuk setiap eva gandum. Apabila raja memberikan kurban sukarela kepada Tuhan, mungkin kurban bakaran, kurban persekutuan, atau kurban sukarela. Pintu gerbang sebelah timur akan terbuka baginya. Kemudian, dia mengorbankan kurban bakaran dan kurban persekutuannya seperti yang dilakukannya pada hari sabat. Setelah ia meninggalkan itu, pintu gerbang akan tertutup. Persembahan Harian Setiap hari kamu akan menyediakan domba yang berumur satu tahun yang tidak bercacat. Itulah menjadi kurban bakaran kepada Tuhan. Kamu menyediakannya setiap pagi. Juga, kamu mempersembahkan kurban sajian dengan anak domba setiap pagi. Kamu memberikan 3,5 liter tepung dan 1 C minyak untuk membuat tepung halus basah. Itulah menjadi kurban sajian Harian kepada Tuhan. Jadi, mereka memberikan anak domba, kurban sajian, dan minyak setiap pagi untuk kurban bakaran selamanya. Hukum tentang harta peninggalan untuk pemerintah Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Jika Raja memberikan pemberian dari sebagian tanahnya kepada salah satu anaknya, itu akan menjadi hak milik anaknya. Itulah hartanya. Jika Raja memberikan pemberian dari sebagian tanahnya kepada seorang hambanya, pemberian itu akan menjadi milik hamba hanya hingga tahun pembebasan. Kemudian pemberian itu kembali kepada Raja. Hanya anak Raja akan memegang pemberian tanah dari Raja. Dan Raja tidak akan mengambil tanah seseorang atau memaksa mereka meninggalkan negerinya. Ia harus memberikan beberapa tanahnya sendiri kepada anaknya. Dalam hal itu, umatku tidak akan dipaksa kehilangan tanahnya. Dapur khusus. Orang itu membawa aku melalui jalan masuk pada satu pintu gerbang. Ia membawa aku ke kamar-kamar kudus untuk imam-imam pada sisi utara. Di sana, aku melihat tempat pada bagian ujung barat jalan kecil. Orang itu berkata kepadaku, Inilah tempat imam-imam akan memasak kurban penghapus salah dan kurban penghapus dosa. Di sanalah mereka membakar kurban sajian. Jadi, mereka tidak perlu membawa persembahan itu keluar ke pelataran bagian luar. Jadi, mereka tidak akan membawa barang-barang kudus keluar di mana orang banyak berada. Kemudian orang itu membawa aku keluar ke pelataran bagian luar. Ia membawa aku ke sudut pelataran yang empat itu. Aku melihat pelataran yang lebih kecil di setiap sudut pelataran yang lebih besar. Ada satu daerah yang kecil dan tertutup di setiap sudut yang empat pada pelataran. Setiap pelataran yang kecil 20 meter panjangnya dan 15 meter lebarnya. Empat daerah sama ukurannya. Ada satu tembok batu sekeliling setiap pelataran kecil yang empat itu. Dan ada tempat dibangun di bawah tembok batu itu untuk tempat memasak. Orang itu berkata kepadaku, Itulah dapur tempat orang yang melayani dibait Tuhan memasak kurban untuk umat. Terima kasih telah menonton!